Pemirsa tempat ilahan milik orang lain di kawasan Ngempelak, Simongan, Semarang Barat, Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Semarang, menyegel 94 bangunan liar. 94 bangunan liar yang terdiri dari 70 rumah dan 24 PKL di Ngempelak, Simongan, Semarang Barat dilakukan penyegelan oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Semarang. Pasalnya, bangunan yang sudah ditempati oleh puluhan warga selama 20 tahun berada di lahan milik orang lain. Satu persatu rumah warga yang menjadi sengketa ditempeli rekomendasi sekel yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Pemerintah, Kota Semarang. 94 bangunan liar tersebut menurut Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Semarang, menempati lahan milik orang lain sejak tahun 2000. Ya, terima kasih ya. Jadi, tanah di sini itu sejak tahun 2011. Surat yang kami lihat itu ya. Jadi, memang milik seseorang. Proses sampai nego sampai terakhir dicek oleh di Staru, peringkatan 1, 2, 3 diberi kesempatan untuk menunjukkan bukti komunikan, tapi belum bisa. Sehingga diturunkan rekom sekel. rekom sekel sudah dilayangkan sejak awal puasa, sebelum puasa, tapi karena puasa itu kami off mundur. Hari ini baru kita akan penyegelan. Jadi, ini ada 69 rumah, 24 PKM. Saya minta warga masyarakat yang memang berkendak untuk segera pindah, nanti segera saja hubungi kelurahan. Karena itu sudah disiapan tali asih. Jadi, ini tidak ada sebatas nyegel, nanti bongkar, tapi sudah disiapan tali asih. Setelah melakukan penyegelan terhadap 94 bangunan liar, warga diminta untuk hadir di kelurahan setempat untuk proses pemberian tali asih. Pasalnya, setelah penyegelan tersebut, dalam 2 minggu ke depan akan dilakukan upaya pembongkaran oleh Satpol PP Kota Semarang.